Polresta dan Pasar telah menetapkan dua warga negara asing sebagai tersangka kasus pembunuhan Aibdawayan Sudarsa, anggota kepolisian Polsekuta. Serangkaian gelar perkara telah dilakukan sebelum penetapan dua warga negara asing itu. Sarah Connor, warga negara Australia dan David James, warga negara Inggris, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian di Pantai Kuta. Seperti ATM, SIM, tas milik pelaku dan pecahan botol serta luka yang ada di tempat korban. Hingga saat ini motif pembunuhan anggota Polsekuta Aibdawayan Sudarsa masih belum diketahui. Pasca penetapan tersangka kedua WNA telah didampingi kuasa hukum selama proses hukum di Mapolresta dan Pasar. Serangka, 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 Serangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.